Halo sahabat youtube, ada salah satu komentar dari teman kita ya, komentarnya seperti ini Itu pake aplikasi apakah rekam layarnya? Oke, jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi Aplikasi apa yang saya gunakan untuk merekam layar hp ya Dan tentunya aplikasi ini saya rekomendasikan untuk pemula Nah jadi gini ya sahabat youtube, ketika saya membuat konten yang ada di channel zona tutorial ini Saya itu menggunakan aplikasi perekam layar yang ini ya Dan untuk aplikasi ini bisa kamu download di playstore ya Kamu tinggal buka aja playstore dan kemudian kamu tuliskan perekam layar Kemudian kamu pilih yang logonya berwarna biru ya Sekarang kita buka aplikasinya Nah jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi perekam layarnya ya Nah disini kamu bisa perhatikan ini adalah satu video Nah ini adalah video yang sedang saya rekam sekarang ya Jadi kalau saat kita sudah memulai rekam layar hp itu biasanya logo disini tanda silang ya Jadi tanda silang ini kalau saya tekan itu akan berhenti perekam layar hpnya ya Jadi buat kamu yang belum memulai merekam layar Itu biasanya tanda silang disini itu berubah ya menjadi logo video ya Logo video seperti ini Itu artinya kita belum memulai rekaman Nah jadi disini kamu perhatikan ya Di bagian bawah ini ada beberapa menu ya Dan kemudian di bagian pojok kiri atas kalau kita tekan juga ada beberapa menu tambahan Nah jadi disini saya akan berikan ya bagaimana cara setting ataupun cara mengatur aplikasi perekam layar ini Agar nanti hasil rekamannya itu maksimal ya Nah disini kita perhatikan ada yang namanya menu pengaturan Kita pilih menu pengaturan Dan kemudian langkah pertama kalian geser dulu ke bawah ya Paling bawah ini ada bahasa ada setelan bahasa Jadi pastikan bahasanya itu kita gunakan yang bahasa Indonesia ya Biar kita akan lebih mudah untuk men-setting ataupun mengatur aplikasi ini Saya pilih Indonesia Oke sekarang kita akan kembali ke menu pengaturan tadi Pengaturan Kemudian disini bagian awal pengaturan ini ada waktu tunda sebelum merekam Nah ini artinya kalau kita tekan disini kita bisa memilih berapa detik persiapan kita untuk memulai rekaman Biasanya kan suatu rekaman itu ada yang 3, 2, 1 Nah itu disini akan muncul ya Jadi kalian setting aja disini mau berapa detik Biasanya saya itu menggunakan 3 detik ya Jadi setelah hitungan mundur dari 3, 2, 1 Itu akan mulai rekamannya Nah paham ya teman-teman Kita pilih disini yang 3 ya Saya pilih 3 detik Klik OK Kemudian selanjutnya di bagian yang ini Ini pilihan berhenti Di bagian ini juga sangat penting ya Kalau kita tekan disini ada 3 pilihan ya Kita bisa setting Nah bisa checklist disini ya Nah seperti apa kita ingin memberhentikan rekaman kita Nah disini kamu perhatikan berhenti merekam saat layar mati Nah artinya ketika saya menekan tombol kunci layar di dalam HP saya Dan layar HP saya itu mati Maka rekaman layarnya itu akan berhenti Saya memilih yang opsi yang pertama ini Dan kamu juga bisa memilih opsi yang kedua Jika berhenti ketika ada notifikasi Nah ini artinya ketika ada notifikasi sosial media Ataupun WhatsApp ya Itu akan berhenti Jika kamu ini cek Kamu aktifkan ya Dan yang bagian ketiga Berhenti merekam dengan menggoyangkan rangkat Nah artinya disini kamu juga bisa memberhentikan rekaman layar itu Ketika kamu menggoyangkan HP kamu Jadi disini menurut saya yang paling aman adalah ini ya Berhenti merekam saat layar mati Ya oke Paham ya teman-teman sampai sini Kemudian kita kembali lagi ke menu pengaturan tadi Di ini sudah kita setting Kemudian ini juga sudah kita geser ke bawah Disini sebenarnya masih banyak lagi ya ya settingannya Tetapi disini saya berikan settingan-settingan yang wajibnya aja ya Yang sering saya gunakan gitu ya Dan teman-teman bisa berkreasi nanti ya silahkan disetting sesuai dengan teman-teman ya Nah disini ada yang namanya resolusi Ini juga termasuk penting ya Ini resolusi dari sebuah gambar yang kita rekam ya Disini kita pilih Jadi usahakan ya Minimal itu kamu gunakan yang 1280x720 Karena ini adalah ukuran standar resolusi yang digunakan oleh video Youtube ya 16 banding 9 Nah jadi kalau kita geser ke atas Nah jadi kalau kualitas resolusinya kamu itu semakin tinggi Otomatis gambarnya semakin tajam ya Semakin bagus ya Gambarnya itu Kamu juga bisa pilih yang 1920x1080 Tetapi kalau kamu pilih ini Otomatis nanti file-nya ya Ataupun size ataupun ukuran dari file-nya itu lebih besar Ketika kita merekam video 1 menit dengan menggunakan ini Misalkan 10 MB Maka kita merekam dengan ini bisa jadi 100 MB Otomatis sudah memakan memori ya Jadi kalau saya memilih ini standar Youtube aja yang HD-nya ya 1280x720 Oke itu untuk resolusinya Kemudian disini ada yang namanya orientasi Kalau kita klik Disini ada 3 opsi Otomatis Portrait dan terbaring Nah ini Untuk pengaturan kita merekam layar kita Apakah layar HP kita itu dalam posisi terbaring Misalkan memanjang kita merekamnya Berarti kita pilih yang terbaring Atau portrait sedang berdiri ya Berarti HP-nya posisinya tegak Itu kita pilih portrait Atau kamu juga bisa pilih otomatis Jadi ketika HP kamu posisinya tegak Atau otomatis terbaring itu nanti Dia ngikut ya Aplikasi perekam layar ini ngikut ya Otomatis Oke jadi itu untuk orientasinya Selanjutnya disini bawahnya ada tingkat bit Saya pilih yang 8 MBPS ya Kemudian untuk tingkat frame-nya Saya pilih yang 60 FPS Kemudian kita geser lagi ke bawah Nah jadi disini ada yang menarik ya Yang saya suka dari aplikasi ini Jadi aplikasi perekam layar ini yang logonya warna biru ini Itu dia bisa merekam suara kita dengan mic eksternal Artinya kalau kalian punya hangset Punya mic click on Atau punya mic boya ya Kalian bisa gunakan itu untuk menghasilkan suara yang lebih bagus Jadi disamping itu ya kita bisa merekam layar HP kita Sekaligus bisa merekam suara kita dengan menggunakan mic eksternal Tentunya disini kamu aktifkan ya Disini jangan lupa diaktifkan jika kamu menggunakan mic eksternal Dan biasanya saya itu selalu menggunakan mic eksternal Agar suara yang dihasilkan itu jauh lebih baik ketika kita tidak menggunakan mic Ini adalah suatu keunggulan ataupun kelebihan dari aplikasi ini Jadi kita aktifkan Kemudian untuk bagian selanjutnya kita geser ke bawah Dan untuk saluran audio pastikan stereo ya Biar suaranya seimbang ya Kemudian di sumber suara tentunya kita pilih mic ya Kenapa kita pilih mic? Karena di bagian rekam audio tadi kita menggunakan mic ya teman-teman Jadi disini saya sarankan kita menggunakan mic eksternal Dan juga di bagian sumber suaranya pilih yang mic Oke selanjutnya kita geser lagi ke bawah Ini untuk tampilkan sentuhan ini tergantung dari teman-teman aja ya Dan disini ada yang namanya lokasi penyimpanan Nah ini juga penting Pilih lokasi folder rekaman Artinya ketika kita sudah selesai merekam video Merekam layar HP kita ya Itu ingin kita simpan di mana? Di memori internal atau memori eksternal? Nah biasanya saya itu menyimpannya di memori eksternal ya Di bagian memori eksternal kemudian di folder hasil rekaman layar Nah jadi ketika saya selesai merekam layar HP saya ini Itu tersimpan di eksternal ya Jadi sudah saya sediakan folder namanya folder hasil rekaman Jadi kamu bisa setting aja disini Di bagian mana ingin kamu letakkan hasil rekaman kamu Kemudian kita geser ke bawah Nah disini juga ada yang namanya tampilkan kamera Ini suatu kelebihan juga ya Jadi kita bisa merekam layar HP kita Sambil menampilkan wajah kita ya Menampilkan layar kita Kalau kita pilih tampilkan kamera Disini banyak sekali nih pengaturan untuk kameranya Silahkan teman-teman setting ya Nah karena disini saya tidak menggunakan wajah Jadi saya tidak setting bagian kamera Jadi buat teman-teman boleh nih coba buat merekam layar Sekaligus menampilkan kamera ya Oke itu untuk tampilkan kamera Kemudian kita geser lagi ke bawah Nah ini kalian bisa lihat ya seperti apa saya setting Silahkan diikutkan Dan sepertinya sudah selesai ya Itu saja settingan untuk aplikasi ini Agar hasilnya itu lebih maksimal lagi Dan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati